Pemberian imunisasi polio bagi anak usia 0 hingga 7 tahun tahap kedua yang diprogram pemerintah secara serentak hari ini tertunda. Akibatnya pemberian pin polio yang telah terjadwal dari tanggal 6 Agustus 2024 tertunda. Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Malku Tengah Hati Jadwal Eka menyebutkan sampai hari ini dosis polio tahap 2 belum diterima dinas kesehatan setempat. Pantauan di gudang farmasi hanya terlihat obat-obatan umum serta box vaksin polio yang telah disiapkan. Dijelaskan hingga selasa siang pihaknya terus berkulimasi dengan pemerintah provinsi terkait pengadaan vaksin polio tahap 2. Khusus untuk Kabupaten Malku Tengah. Akibat dari belum adanya kepastian pengiriman vaksin polio, jadwal pemberian pin polio yang dijadwalkan hari ini ikut tertunda. Tualeka menambahkan penerima vaksin polio tahap 2 akan kembali dilakukan jika vaksin tersebut telah dikirim dari pemerintah provinsi. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Untuk vaksin tahap 2 ini kami masih menunggu, jadi belum ready di Dinas Provinsi pun juga belum ready. Jadi begitu sudah tiba di Dinas Provinsi akan diristribusi ke kami Kabupaten, lalu dari Kabupaten kami akan teruskan Kepus Kesehatan Provinsi.